Kemarin saya berbicara tentang pembukaan Itu salah satunya firman Tuhan Yang kedua itu Kesatuan Tapi hari ini saya mau berbicara satu bagian Bagian dari Yang kotba-kotba tadi Yaitu Kita berbicara tentang kerja Di dalam firman Tuhan Kejadian pasal 26 Ayat 1 sampai 39 Tapi saya mau baca di Ayat 12, 13 disitu Kejadian pasal 26 Ayat 12, 13 Ayat 13 Maka Menaburlah isat Di tanah itu Dan dalam tahun itu Juga ia Mendapat hasil Seratus kali lipat Sebab ia Diberkati Tuhan Ayat 13 Dan orang itu menjadi kaya Bahkan kian lama Kian kaya Sehingga Ia menjadi sangat kaya Ayat 14 Ia mempunyai Kumpulan Kumpulan kambing domba Dan lembu Sapi Serta Banyak anak buah Sehingga Orang Filistin itu Cemburu kepadanya Kepadanya Dan seterusnya Dan ada panjang ke sana Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi Berubah untuk menjadi kuat Salah satunya Kita harus kerja Hari ini kita mau berbicara Tentang kerja Anda mau jadi gubernur Anda mau jadi presiden Anda mau jadi pendeta Gembala Ketua kelasis Bukan untuk jadi Orang hebat diatas Tapi Pasti Mendasarnya Dia akan balik ke kerja Tidak ada orang bilang Saya sudah jadi begini Jadi Saya sudah jadi begitu Jadi saya mau jalan-jalan Tidak Pasti presiden Mau ambil uang Tanda tangan Tanda tangan itu Kerja Oleh sebab itu Isaq ini Tuhan percayakan Pada saat itu Dia tinggal Di daerah Filistin Dengan Abi Melek Dan kelaparan besar Dia mau kembali Ke Mesir Tetapi Tuhan Allah katakan Kok tidak boleh pergi Ke Mesir Kok tetap tinggal disini Sebagai orang asing Dan Isaq mengikuti halal itu Kata-kata Tuhan Dan dia tetap disitu Sampai Dia mendapat rumah Dapat tanah Dan tanah kecil itu yang Dia kerja Tuhan tidak suruh dia kerja Tuhan suruh dia tinggal disitu Tapi dia pakai hikmat Allah Dia kerja Bikin kebun Dan hasilnya Seratus kali lipat Kian kali lipat Sampai Orang terlalu kaya Dia punya tanamannya Dia punya Ternaknya Anak buahnya Terlalu melebihi Asilnya Asilnya apa Di dalam firman Tuhan Orang-orang Filistin itu Marah Orang-orang Filistin itu Emosi Orang-orang Filistin itu Ya tidak mau Dengan Isa Bapak ibu Yang Tuhan Yesus kasih Isa kerja Baru Berkat Tuhan Itu datang Melalui kerjanya Isa Bukan Isa duduk Dan berdoa Dan berdoa Dan berdoa Firman Tuhan Dan firman Tuhan Baru Berkat Tuhan Datang Tapi Isa kerja Baru Melalui pekerjaannya Melalui kebunnya Kuasa Allah Berkat Allah Turun ke atas Kerjanya Sehingga Dia jadi orang kaya Kalau kita lihat-lihat Isa ada disana Berarti bisa bilang Misionaris kah Dia ada di orang Filistin Orang yang belum percaya Dia ada disana Titip disana Untuk Kuasa Tuhan Bisa nyatakan Melalui Isa Di daerah sana Dan orang-orang Filistin bisa percaya Bapak ibu Yang Tuhan Yesus kasih Tuhan percayakan Orang Tidak sembarang Tuhan punya Rencana yang baik Tuhan punya Rencana besar Itu yang Percayakan Isa Disana itu Tujuannya Isa Taruh disana itu Dia itu membawa Salah satu Bangsa besar Biar satu orang Dia bawa Bangsa besar Yaitu bangsa Israel Tuhan janjikan Kepada Abraham Dan itu bawa terus Sampai kepada Isa Dan Isa Membawa bangsa besar itu Sementara dia ada Satu orang Tapi di dalamnya Banyak orang yang dia bawa Dan hal itu yang Allah menjaga Isa Di orang Filistin Orang-orang tidak percaya Orang-orang yang tidak Mendengar firman Tuhan Tetapi di dalamnya Isa kerja Dan Berkat Allah Turun ke atas Isa Melalui Perkebunannya Melalui Ternaknya Sehingga dia punya Anak buah banyak Dia punya Lomba kambing banyak Dia punya Tanaman banyak Itu selanjutnya Disitu Kewajit itu Dia bilang Dia bangun rumah besar Tapi full Tambah bangun lagi Tambah bangun lagi Sampai terlalu lewat Bapak ibu Yang Tuhan Yesus kasih Tuhan taruh orang Disitu Hari ini Kami jadi Kelasis Sinode Amba-ambah Tuhan Tuhan taruh kita Disitu Untuk kita harus Buat sesuatu Bukan kita pegang Jabatannya Dan jalan-jalan Bahwa saya pendeta Saya kelasis Saya ini perkawan Saya ini sinode Tapi Dengan jabatan itu Itu memberikan Salah satu kapak Atau parang Atau sikop Untuk kita harus Kembali ke kebun Bapak ibu Yang Tuhan Yesus kasih Kalau kita tidak kebun Tidak bisa Kita harus bikin kebun Karena ini firman Tuhan Bukan saya bicara Karena Bahasa budaya Jadi kita orang gunung Jadi harus bikin kebun Tidak Firman Tuhan bilang Bikin kebun Isaac bikin kebun Kita harus bikin kebun Dengan kerja itu Berkat Tuhan Hadir dan Orang Filistin Bangsa Filistin Mereka tahu Bahwa Tuhan itu ada Bapak ibu yang Tuhan Yesus kasih Pada zaman sekarang Kata-kata saja Tidak cukup Khotbah-khotbah Tidak cukup Berdoa saja Tidak cukup Setelah itu Kita harus makan dulu Setelah itu Kita harus minum dulu Ada sesuatu Bukti dulu Iman tanpa perbuatan itu Hakikatnya mati Oleh sebab itu Kita ada kerja Baru Orang percaya kita Kalau kita bicara-bicara Itu orang tidak bisa percaya Kita buat sesuatu Bapak ibu Yang Tuhan Yesus kasih Pada saat itu Isaac bekerja Dan orang melihat Kuasa Tuhan Di situ Bagian yang berikut Dengan kerja itu Banyak orang Berubah Pada saat itu Orang tidak percaya Isaac Dan Orang emosi Marah Dan dia punya Sumur-sumur Yang dia gale Abraham dulu gale Semua ditutup Dan diusir dia Keluar dari Tanah Filistin Jauh dari Filistin Tetapi Di mana dia Tempatkan Di jauh disana Tetap Tuhan lindungi Memberkati Sehingga dia punya Ternak Dia punya apapun Yang dia buat Semuanya baik Semuanya subur Semuanya ini Sehingga Orang-orang Filistin Abimelek Dengan dia punya Anggota-anggotanya Lihat Tidak bisa hadapi Tidak bisa lawan lagi Mereka memutuskan Bahwa Suatu saat Orang ini akan besar Akan jadi banyak Dan dia akan Mengalahkan kita Lebih bagus Sebelum jauhnya Kita harus pergi Mendamaikan dengan dia Dan Abimelek dengan Anggotanya Pergi dan Minta maaf Kepada Ishak Lalu Perjanjian Antara Ishak dengan Abimelek Bahwa Kita tidak akan Usir lagi Kita tidak akan Marah lagi Kita tidak akan Bekelahi lagi Tetapi Anda tinggal disini Kami tinggal Tinggal sama-sama Itu perbuatan Lihat perbuatan Puasa Tuhan Melalui perbuatan itu Semua orang takut Tentara saja takut Presiden takut Itu perbuatan Kalau kata-kata Tidak bisa Perbuatan baru Semua orang takut Dan Mengaku bahwa Dia ini betul Anak Allah Dia punya kuasa Ada Tuhan disini Dan Sekarang kami Jalan sama-sama Biar kemarin musuh Kemarin lawan Kemarin kamu orang PECA Saya orang kafir Hari ini Kami sama-sama Mau jalan Bapak Ibu Yang Tuhan Yesus kasih Suatu Tugas Tanggung jawab Yang diberikan oleh Orang Untuk kerja Bukan Untuk bawa Jalan-jalan Untuk Melindungi Bukan Memukul Bukan Mengusir Oleh sebab itu Badan pengurus Kelasis Yang terpilih Hari ini Dan semua Biro-biro Kita dipilih Untuk Melayani Dipilih Untuk Bekerja Mengikut Ishak Kita ikut Ishak Jangan ikut Siapa-siapa Sehingga Sampai hari ini Di dalam Alkitab Dan semua Kotba-kotba Dimana-mana Atau berdoa Orang bilang Berkat Ishak Berkat Jakob Berkat Abraham Itu kenapa Hanya berkat Datang saja Lewat kerja Kerja baru datang Abraham kerja baru dapat berkat Ishak kerja baru dapat berkat Jakob kerja baru dapat berkat Baru sekarang kita Kita ada di Masih di dunia Belum di surga Kami masih injak di dunia Di tanah ini Disini harus butuh kerja Oleh sebab itu Kadar Kingmi Atau Anak-anak Kingmi Amba-amba Tuhan Besar Tua Muda Ibu-ibu Laki-laki Perempuan Tugas kita Kita kerja Kerja baru Bisa makan Kerja baru bisa jalan Kerja baru bisa merubah Segala sesuatu Banyak pekerjaan Yang belum selesaikan Kami pikir sudah Sudah Tapi berubah Untuk menjadi kuat Berubah untuk menjadi kuat Tapi Kami sendiri belum kerja Kapan mau berubah ini Kalau belum kerja Isa kerja baru dia berubah semua Pikiran orang Sampai dia kaya Raya Anak buah banyak Karena kerja Kalau kita sekarang Terima kasih Kelasi yang terpilih Untuk membantu Sinode besar ini Inggris Yakingmi Di tanah Papua Dimana-mana Untuk kerja Saya dengan Bapak-bapak Yang terpilih Hamban-bapak Tuhan Pendeta Gembala Pemuda Tujuan untuk kerja Bukan Dengan Jabatan itu Mau siku ke sana Siku ke sini Marah ke sana Marah ke sini Tapi Isak dia Buat sesuatu baik Baru Presiden mengaku dia Panglima besar Di Pilistin Mengaku bahwa Dia ini betul Anak Allah Dan dia punya sumur lepas Dia punya barang-barang lepas Keluarga lepas Semua kasih lepas Bahwa kau bisa jalan sendiri Bikin salah satu turat penyataan Bahwa orang ini Tidak boleh ganggu Hanya karena perbuatan Pekir jalan Dan hari ini Kata-kata saja Tidak cukup Jemaah Tuhan Ambah-bah Tuhan Khususnya kami orang Papua Harus ada sesuatu Baru bisa percaya Waktu Di Tuhan Yesus Di zaman Tuhan Yesus Di sana Hanya Thomas Satu orang yang tidak percaya Yang lain saya mau percaya Hari ini Thomas itu lebih 99% Harus lihat Baru percaya Kita kerja Baru orang percaya Kita Bapak Ibu Yang Tuhan Yesus kasih Oleh sebab itu Mari kita kerja Di Geria besar ini Di organisasi besar ini Di kelas disini Kerja untuk Umat Tuhan Kerja untuk kerja ini Tapi terutama kerja Buat Tuhan Terima kasih